Intro Ratusan buruh PT Garam Semenep kembali menggelar aksi yang kedua kalinya ke kantor perusahaan BUMN di jalan Adi Sucipto, Karanganyar Kecamatan Kalihangat, Kabupaten Semenep ini pada selasa 15 Juni 2021 Salah satu pendemo Asrawi mengatakan aksi tersebut berawal dari kekecewaan para buruh PT Garam Semenep Sebab pemberian upah tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, yalah setiap pekan Dia juga menyampaikan yang dibayarkan hanya 6 hari, bukan genap 7 hari dalam hitungan sepekan Selain itu, Asrawi bersama teman-temannya memprotes mengenai potongan upah Menurutnya, buruh perusahaan plat merah hanya dibayar sekitar Rp456.000 per pekan Namun saat ini mereka hanya menerima Rp267.000 per pekan Ketika tiada kejelasan terhadap tuntunan tersebut, mereka mengancam tidak akan kembali bekerja Pembayaran itu 7 hari dibayar 6 hari, itu dengan alasan dipotong BBJS Ternyata dicek di BBJS itu tidak ada, tidak disetorkan Humas PT Garam Semenep Miftah menyampaikan mengakui adanya keterlambatan pembayaran upah Alasannya, pihak ketiga PT Enggal Jaya Sentosa baru menyetorkan laporan Yang berdampak terhadap telatnya pembayaran upah Kita kan di PT Garam kan menunggu, adanya menunggu terhadap tagihan Selama tagihan itu belum dilakukan atau proses penagihan ke PT Garam belum dilakukan Tidak kita tidak bisa melakukan proses pembayaran Artinya kalau ada penagihan, kita bayar Sebelumnya, para buruh sudah mendatangi kantor PT Garam Semenep pada Rabu 19 Mei 2021 Taufik Hidayat, Syahid Mujitahidi, KMAV Semenep, melaporkan